Pesinetron Zulfikar yang kembali ditangkap atas kasus narkoba meminta maaf kepada keluarga dan kerabat. Baru 6 bulan lulus dari rehabilitasi, Zulfikar kembali tertangkap untuk kasus yang sama. Kembali terciduk menggunakan narkotika, pesinetron Zulfikar hanya bisa menyesal untuk kedua kalinya. Sangat disayangkan, padahal baru pada bulan Maret lalu Zulfikar lulus dari pusat rehabilitasi narkotika di Lido Bogor. Zulfikar meminta maaf kepada keluarga, saudara, dan teman-teman, serta pengacara yang telah menjadi penjamin bagi dirinya. Saya minta maaf, khususnya buat keluarga besar saya, di umumnya untuk masyarakat di Indonesia, jangan sampai mengalami apa yang saya alami. Memang agak berat ketika baru keluar rehab, situasi sedang lockdown, dan memang pekerjaan dan lain-lainnya agak sulit bagi saya, sehingga terakhir kemarin saya terboda untuk memakai wajah. Penasihat hukum Zulfikar, Henki Solihin, menyayangkan bahwa kasus yang sama bisa menimpa kembali kliennya. Henki akan mencoba ajukan rehabilitasi kembali bagi Zulfikar, dengan rehabilitasi jalan karena Zulfikar merupakan tulang punggung keluarga. Jadi hari ini saya sudah membuat surat pengajuan rehab, sudah ditandatangani, dengan alasan saya, pertama jamal ini adalah tulang punggung keluarga. Jauh dari keluarga, terus jamal sendiri baru selesai direhab, mudah-mudahan diterima untuk direhab ya. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menangkap Zulfikar dikontrakannya pada Kamis lalu karena mengkonsumsi sabu. Saat penangkapan, polisi juga menyita alat hisap sabu. Hasil tes urin tersangka dinyatakan positif mengandung metampetamin. Dari Bandung, Jawa Barat, Muci Prayit Noainews melaporkan.